Oke selamat malam teman-teman semuanya ketemu lagi dengan saya Surya MS Retain Investment sempatan kali ini teman-teman saya akan membahas update beberapa saham potensi rebound ya ada potensi rebound seperti itu adalah untuk tanggal 21 November 2022 Oke baik teman-teman kita akan langsung masuk menuju bahasannya ini adalah lanjutannya yang kemarin ya teman-teman ini adalah lanjutan saham-saham yang kemarin oke apa perlu kita update dulu untuk market ya sekilas kita lihat dulu untuk kondisi market Amerika nah ini ini update-nya kok coba kita tengok dulu apakah sudah update oke kita coba langsung tengok ke sini aja ke sini di sini Dow Jones nya plus ya teman-teman soalnya di OLX tadi kan di OLX di OLT tadi kan minus ya jadi kita mesti cek dulu di sini takutnya datanya beda ya teman-teman oke kita tunggu dulu sebentar internetnya ini berapa hari ini agak lambat teman-teman ya udah nongol nih di sini Dow Jones nya naik lagi 0,59 ya kalau di sini Dow Jones nya naik 0,59 jadi kita gunain patoan ini aja jadi Dow Jones tadi malam masih melanjutkan kenaikannya ya teman-teman closingnya positif NASDAQ SP500 juga NASDAQnya juga ya seperti itu ini ya ini kondisi chartnya NASDAQ juga masih NASDAQ berapa ini di sini NASDAQ nya kok 0 ya 0, berapa ini di sini 0 kita tengok di sini NASDAQ nya oke 0,1, ya ya bener sih sekitaran itu kemudian untuk SP500 SPX 0,48 ya 7 0,48 ya oke bener confirm kemudian kita tengok dulu untuk harga-harga komoditas teman-teman tapi ini tanggal 18 jadi hari Jumat ya mesti kita refresh dulu oil nya turun sih kemudian natural gas juga ini ada sedikit kenaikan coal nya kemarin kan sempat ke 3.40 terus ke 3.30 ini ada potensi rebound sedikit ya teman-teman untuk coal ada potensi rebound sedikit untuk harga emasnya Rp1,750 jadi ada penurunan kemudian untuk CPO nya ada penurunan Rp3,850 ya teman-teman kemudian untuk tins nya ada sedikit retracement untuk nickel nya juga ada retracement tapi sudah ada turning ya seperti sudah ada turning begitu nanti mungkin perlu saya update karena ini masih hari Jumat ya kemudian yang perlu kita lihat adalah DXY kondisi ini DXY sedikit naik memang masih belum begitu jelas ya karena dia konsolidasi US 10 years bond nya juga ada sedikit naik secara trend dia memang masih naik dan koreksi kemarin adalah baru sampai di support nya dia yang pertama ya jadi oke ini mesti kita refresh dulu karena dia kan sempat tinggi ya kita mesti update dulu nah dia sempat terkoreksi sampai 38 retracement ya secara trend memang masih naik memang cuma ada retracement begitu terus kemudian kita lihat dulu untuk ini indeks commodity nah dari sini kita bisa melihat bahwa harga komoditas turun ya teman-teman secara umum setelah kenaikan kemarin memang turun kemudian kecemasan pasar atau VIX atau SIBU volatility index atau Sikaku board option exchange nya ini menurun atau marketnya sebenarnya tidak ada kekhawatiran berlebihan biasanya kalau VIX ini melemah teman-teman itu bisa menandakan marketnya market saham bisa menguat seperti itu oke tadi adalah bahasan untuk indeks-indeks sekarang kita akan langsung saja langsung saja ke saham-saham yang sudah saya pilih ya teman-teman saham ini saya sampaikan disini saya sampaikan update saham-saham yang potensial artinya ini mungkin ada potensi kenaikan minggu depan dari bentuk-bentuk candle nya dari bentuk-bentuk kumpulan candle nya dari retracement nya seperti itu ya dari pergerakan candle nya selama beberapa hari ini mungkin akan ada potensi rebound ya namun demikian kondisi ini tentu bisa berubah ketika marketnya juga mungkin kurang mendukung seperti itu jadi untuk hari Senin teman-teman mesti ngecek juga kondisi-kondisi pendukungnya seperti kondisi market kondisi harga komoditas kira-kira begitu namun gak apa-apa ini juga bagi saya masih merupakan catatan seperti itu masih merupakan catatan yang mana mungkin bisa kita jadikan acuan pilihan saham untuk besok hari Senin ya tanggal 21 November 2022 yang pertama mayor ya teman-teman mayor ya mayor mayor ini kan hitungannya hitungannya mayor ini sebenarnya dari 22 September mayor ini dia boleh dibilang retracement nya baru sedikit ya jadi ini adalah swing low awal dari trend naiknya yang saya ambil dan ini adalah swing high akhir dari trend naik yang saya ambil dalam trend kenaikan ini ya untuk mayor dia sudah retracement di supportnya yang pertama teman-teman disini di 2330 kemudian kemarin hari Jumat itu dia sampai di 38 retracement namun demikian dia rebound nah sering saya sampaikan bahwa suatu saham yang naik itu kalau koreksinya itu sampai 0-38 0-2338 dan rebound maka kemungkinan besar bahwa trend ini akan lanjut naik namun demikian kita lihat bahwa ketika rebound di 2332 atau merupakan resistan pertamanya teman-teman atau merupakan support pertama sebelumnya merupakan support tapi jebol ini masih menjadi resistan ya jadi perhatikan untuk mayor di 2335 itu adalah merupakan resistan secara pergerakan masih oke koreksinya masih sangat kecil mungkin kita harus cek dulu untuk pergerakan dari volumenya dan ininya kita lihat dari pergerakan volume dan juga dari indikatornya nah kalau dari volume memang kecil ya teman-teman volume kecil ini sehingga kurang memberi tenaga ya kurang memberi tenaga volumenya memang yang namanya dia retracement volume kecil itu wajar sih seperti itu tapi kalau seandainya dia rebound nanti diperlukan dorongan volume seperti ini yang mana ini akan men-trigger pergerakan saham untuk naik lebih kuat dan juga akan men-trigger indikator-indikator yang lainnya supaya menjadi lebih bagus oke gak apa-apa kita akan tengok dulu di ADX-nya untuk mengukur kekuatan trend-nya nah dari sini sebenarnya kita bisa melihat ini sudah saya bahas sebelumnya ya teman-teman mayor sebelumnya bahwa terjadi penurunan atau peak atau penurunan peak dari birunya artinya terjadi memang terjadi pelemahan trend di sini trendnya melemah yang birunya turun gunungannya atau puncaknya turun kemudian merahnya juga turun teman-teman nah ini yang harus diperhatikan adalah teman-teman di sini di sini ini birunya udah gak nongol lagi jadi memang ketika di area sini ya boleh dibilang ketika breakdown ini memang dia sedang bingung untuk trendnya belum belum begitu jelas karena belum terjadi ini tapi karena hari Jumat kemarin dia rebound lagi jadi kuncinya hari Senin ya hari Senin ini apakah dia akan memilih untuk berada di atas 23,6 retracement di 2332 atau dia turun di 2215 kuncinya untuk mayor adalah hari Senin nah kemudian ini adalah lanjutan untuk access teman-teman access ini adalah barang lama saya sempat punya namun demikian karena terlalu lama dia tidak mampu menuju target-target yang saya tentukan saya akhirnya keluar nah teman-teman bisa melihat bahwa dari ketika saya analisa itu teman-teman dia ternyata 50 retracementnya dia gak mampu 50 retracement dia gak mampu dan dia terkoreksi sudah sekitar 2 hari sejak kamis jumat dia rebound teman-teman reboundnya ada cross up MA35 3 cross up 5 ke atas dan secara indikator juga ini mau terjadi yang namanya cross up dari plus di A minus di A walaupun belum terjadi tapi dari candle sudah berkata bahwa dia ada rebound ya jadi kalau teman-teman mungkin yang kemarin masuk di sekitar 540 ya mungkin masih hold aja dulu karena kondisinya masih naik nah kita lihat dulu untuk pergerakan dari volumenya bagaimana nah volumenya ini sayangnya kurang begitu kenceng ya teman-teman oke kemudian adalah Unilever kita akan analisa pergerakan dari Unilever secara umum Unilever masih di kisaran area yang saya lingkarin ya ini masih merupakan area support sebelumnya teman-teman masih merupakan area support sebelumnya jadi kuncinya kalau di Unilever dia memang masih banyak banget nih area-area yang harus dilewati simpelnya kalau kita mungkin tidak menggunakan Vivo kita gunakan ini ya istilahnya supply and demand ini di area-area sini ini banyak sekali yang menjadi resistannya jadi kuncinya ya ini memang dia ada kenaikan tapi belum begitu signifikan karena di atasnya harga sekarang ini juga banyak banyak terdapat resisten area teman-teman ya resisten area jadi ya sementara dilihat dulu tapi gak usah terlalu ini walaupun dia sekarang berada di support seperti itu terus kemudian kita tengok dulu untuk ADX-nya secara trend juga belum jelas ya teman-teman kenapa bisa saya katakan belum jelas karena birunya belum nongol ya kalau birunya nongol ya itu artinya terjadi cross up atau penembusan ke atas plus di dari bawah menembus minus di jadinya kalau itu terjadi seperti ini ya arahnya naik tandanya adalah birunya di atas hijaunya di bawah dan merahnya harus kenceng karena itu adalah merupakan dorongan volume atau dorongan tenaga untuk naik untuk trend seperti itu oke kemudian adalah WIM 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 ini ini adalah satu barang yang mana dalam trend naiknya dalam trend naiknya ini adalah awal trend yang saya ambil atau swing low dan ini adalah swing high atau akhir trend akhir trend atau ya istilahnya turningnya dia terus dia turning ini adalah merupakan supportnya yang pertama support kedua ini sudah 4 hari konsolidasi artinya apa tekanan jualnya sudah mulai melemah dan secara candle dia bergerak naik bentuk dari retracementnya si WIM ini menarik bentuk retracement dari WIM ini menarik karena dalam trend kenaikannya ketika dia terkoreksi dia terbatas hanya di 38,2 retracement dan dia rebound inilah yang saya bilang menarik dan ini ada potensi secara indikator secara indikator EDX memang belum terjadi cross up tapi kalau misalkan teman-teman pengguna Fibo itu bisa membreakdown WIM ini menjadi satu trend kecil yaitu ini baru kita cari resistannya kita coba cari kita coba bahas resistannya dimana kita bisa cari langsung aja disini nah disini supaya gak bingung teman-teman perhatikan Fibo yang warnanya merah perhatikan Fibo yang warnanya merah resistan dari kenaikan WIM adalah di 765 teman-teman resistan pertama kemarin sempat di tes gak jadi balik arah resistan kedua ada di 795 teman-teman dan targetnya itu ada di 50 retracement atau di 820 ini potensi teman-teman ini potensi kalau teman-teman menggunakan indikator EDX atau indikator yang lain atau konfirmasi biasanya agak telat tapi kalau teman-teman berani sedikit spekulasi dengan menggunakan entry 0-23 ya mungkin teman-teman sudah masuk kemarin ini potensi sekali lagi silahkan dianalisa sendiri oke berikutnya adalah ACRA teman-teman ya ACRA sebenarnya sebelumnya sudah saya bahas juga ACRA bahwa pergerakannya kalau teman-teman hafalin ACRA ini memiliki satu kebiasaan ketika turun-turun-turun biasanya penurunan itu akan dibalas kenaikan dan ini cukup sering sama demikian ya ini diperhatikan aja dulu karena kenaikannya kemarin atau kenaikannya ini masih cukup banyak resistan juga ya dan ini ada satu pola ya kalau kita jeli ini seperti head and shoulder ya head and shoulder jadi harus hati-hati tapi tetap kita pantau aja karena ini kebiasanya adalah cukup rutin juga swing naiknya ya seperti itu kemudian secara indikator kalau kita lihat dari ADX memang arahnya belum benar arahnya belum benar ya memang kalau mau confirm teman-teman menggunakan indikator tapi biasanya kalau menggunakan indikator memang agak telat itu pilihan teman-teman ya itu adalah pilihan solusinya gimana solusinya teman-teman kalau masuk ya mungkin harus dibagi aja lotnya gak usah semua bikin harga jangkar dulu atau seperti itu jadi kalau misalkan posisinya salah ya tinggal dikurangi kalau misalkan posisinya benar tinggal di average up ya oke kita coba lihat dengan indikator yang lain disini memang indikatornya masih nyusruk ya momentumnya masih nyusruk masih bermain di bawah 0 dan masih menuju dasar jadi mungkin tetap harus hati-hati aja dulu untuk ACRA baik teman-teman berikutnya adalah Indo Tambang Raya ya Indo Tambang Raya walaupun batu bara masih belum begitu jelas tapi di harga batu bara terakhir terlihat seperti ada turning dan kita juga melihat Indo Tambang Raya ini kan kemarin ketika X Dividend turun dalam dan penurunannya dari Indo Tambang Raya ini boleh dibilang sudah berada di area demand ya sebelumnya ada demand disitu dan rebound dan ini bisa menjadi support saat ini ya sementara begitu ini sudah saya gambarkan yang warnanya merah resistan-resistan dari Indo Tambang Raya adalah di 38900 teman-teman kemudian di 40200 ya terus kemudian 50 retracementnya ada di 41350 kemudian Adaro walaupun belum keluar sinyal yang bagus tapi setidaknya sudah terjadi konsolidasi sudah terjadi penurunan ini dia sudah cukup terbatas sudah cukup terbatas sudah terjadi konsolidasi dan apabila kita hubungkan dengan historic price-nya teman-teman di area sini ada sedikit konsolidasi kemudian di sini juga sedikit ada konsolidasi itu kalau kita tarik ternyata garisnya berdekatan jadi boleh dibilang saat ini Adaro berada di support tinggal kita lihat dulu tinggal kita lihat nanti untuk pergerakan dari harga batubara seperti apa oke kemudian adalah PTBA ini saya katakan memang belum begitu bagus ya cuman biasanya ketiga saham ini saya pantau saham batubara seperti ini kalau teman-teman mau memilih sebenarnya dari ketiganya ini seperti yang sudah saya sampaikan kemarin lihat saja mana yang masih dalam area bulis yaitu Indotemang Raya masih di atas MA200 Adaro masih di atas MA200 sedangkan PTBA ini sudah di bawah MA200 artinya apa kalau saya suruh memilih saya akan memilih saham-saham yang masih di atas MA200 karena kebanyakan kalau misalkan baru percobaan pertama masuk ke MA200 turun turun sentuh MA200 biasanya dia masih ada potensi rebound tapi kalau misalkan sudah bercokol di bawah MA200 dan cukup lama tidak mampu keluar dari situ maka MA200 akan menjadi resistan dia teman-teman jadi kalau saya disuruh milih saya akan milih Indotemang Raya atau Adaro seperti itu karena alasan saya adalah dia berada di atas MA200 nah kemudian adalah United Tractor teman-teman United Tractor memang sudah turunnya cukup ekstrim kalau kita lihat nih kalau saya lihat dari tarikan Fibo di kisaran 26190 sampai 36200 teman-teman ini barang koreksinya sudah ekstrim ya 0 sampai 38 disini sudah dilewatin breakdown dari 38 target 61 sudah kecapek Pak kecapek ya kecapek dan overshoot overshoot dibawahnya sudah ngelewatin MA200 sudah masuk bullish biorexion dan dia turun dibawahnya ada 78,6 retracement kisarannya ada di 28400 dan selama sekitar 5 ribu di 28400 ini dia konsolidasi dan mulai ada higher higher artinya apa ada percobaan naik potensi potensi kita lihat aja dulu resistannya boleh digunakan yang sebelumnya ada di 29,900 seperti itu tapi kalau teman-teman mau lebih presisi lagi boleh kita bagi seperti ini maka 50 retracementnya target pertamanya adalah di 29,750 resistan terdekat ada di 28,900 kemudian 29,400 targetnya 29,700 oke teman-teman berikutnya ada PKPK ini perusahaan di Samarinda saya pernah ke lokasinya nah teman-teman ini hanya trading idea saja karena market cap nya juga kecil secara market cap juga kecil tapi juga ini pergerakannya juga sering seperti itu jadi ya kadang kalau pas kondisi mungkin saham-saham yang besar-besar lagi gak bergerak kadang saham kecil itu juga bergerak tapi sekali lagi teman-teman harus menyesuaikan sizing-nya ya lot size-nya harus disesuaikan istilahnya kalau memang teman-teman ada waktu daripada nganggur atau apa ya ini adalah trading idea ya bukan saya nyuruh beli atau apa enggak ini dalam pergerakan naiknya teman-teman ya ini sudah juga melalui koreksi bertahap ya 0 sampai 38 ya 0 2, 3, 3, 8 sudah dilalui breakdown dari 38 targetnya ke 61 tapi gak kecapek ini yang pertama sudah kecapek ya break dari 38 disini target 61 kecapek gak? kecapek rebondnya minimal ke 38 retracement kecapek bahkan dia sampai naik lagi gak kecapek gak kuat lagi nah ini kalau di area ini kita ukur kemungkinan juga di 61,8 retracement kita ukur nah teman-teman bisa ngeliat kan koreksinya setelahnya itu juga di kisaran berapa nih 61 lebih ya lebih sedikit 61 rebondnya 38 38 hampir 23 lagi sebenarnya polanya ini seperti akhirnya membentuk triangle ya triangle tetapi akhirnya dia breakdownnya adalah kebawah ya kebawah targetnya sepertinya pas juga sepertinya targetnya pas juga ini oh kurang ya targetnya di 174 tapi ini di di MA200nya dia rebound ya MA200nya rebound ya kadang ya begitu ketika satu saham itu sentuh di MA200 dia kadang rebound ya nah besok lihat aja ini balik arah gak gitu nah ini ada satu area swing high dan swing low yang paling kecil kita atau sebagai trader kalau teman-teman itu lebih suka trading jangkat pendek ini bisa di breakdown lagi disini nah ini targetnya pendek kalau teman-teman kemarin yang masuk dengan cara cepat sekali menggunakan Fibo itu area masuknya 219 239 targetnya hanya ke 262 sementara itu kalau misalkan dia bisa rebound di atas 6262 baru nanti gunain Fibo yang lebih tinggi untuk mencari target nextnya baik teman-teman berikutnya adalah ESA ESA ini mungkin saya bisa berikan contoh sebagai satu saham yang menjadikan MA200 sebagai supportnya disini adalah MA200 sebagai supportnya disini MA200 sebagai supportnya MA200 sebagai supportnya ini juga nah apakah dia ada potensi untuk naik lagi ya dimana sebelumnya 1.160 atau 1.160 ini adalah merupakan 50 retracement saya melihat dari satu pola dan ini saya sampaikan ke teman-teman ada potensi silahkan dianalisa lagi ya teman-teman kemudian TPIA saya hanya bisa bilang ini saham tidak terkoreksi lebih dalam dan terjaga di kisaran dekat resistan 2.380 ya teman-teman belum begitu bagus sinyalnya tapi setidaknya ini tidak terkoreksi lebih dalam tidak terkoreksi lebih dalam dan sekarang berkonsolidasi di kisaran support sekarang menjadi support 2.360 nah mungkin teman-teman ini bisa menjadi trading idea yaitu endorsement tunggal prakasa ya dalam trend kenaikannya kemarin ya retracement sampai 61 ya jadi break dari 38 retracement teman-teman masih ingat kalau 38 retracement di break maka targetnya keberapa 61 kecapek gak kecapek nah kalau misalkan dia rebound dari 61 target minimal ada di 38 retracement di 10.050 nah kalau teman-teman mau menggunakan Fibo naiknya boleh kita ukur nah disini targetnya adalah di 10.100 beda 50 poin aja nah kemudian kemudian internet saya agak lambat SMGR ya teman-teman SMGR terkoreksi ini juga nurut sekali dengan Fibo break dari 38 teman-teman target ke 61 dan setelah sampai di 61 dia ada Doji Doji butuh konfirmasi konfirmasi ini adalah kemarin ya konfirmasinya kemarin kalau dilihat dari rentang gerak ini adalah dari 7550 sampai 7850 itu adalah targetnya kalau kita cari menggunakan Fibo naik boleh ketemunya adalah targetnya di 7940 selisih 100 poin ya kemudian SMBR ini kurang begitu bagus ya pergerakannya tapi ya oke lah gak apa-apa kita ukur dulu kita ukur dulu kita geser dulu kita lihat retracement dia jadi ketika dia naik kemarin sama dia juga sampai di 61.8 retracement jadi target kenaikannya minimal ke 460 tapi sekali lagi lihat kondisi ya teman-teman SMCB gak begitu bagus kita skip nah kemudian SMA teman-teman SMA saya hanya bisa katakan secara sinyal masih dalam rentang yang sama cuma dia sudah sekitar 5 hari berusaha lebih atau seminggu itu rentang geraknya tetap saya sempat masuk kemarin tapi karena gak gerak-gerak saya lepas tipis dulu seperti itu jadi ini barang konsolidasi setelah merangka konsolidasi ketika ketemu 5 ketika ketemu di resistan ya sementara itu yang bisa saya sampaikan teman-teman kalau memang bisa menjadi trading adil saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman semuanya masih follow masih ngikutin update dari channel saya untuk hari ini memang untuk hari kemarin memang saya gak update karena ada sedikit kejenuhan teman-teman sedikit kejenuhan ternyata saya harus mencari ini dulu refresh dulu seperti itu dan untuk ini untuk update baru saya berikan hari ini baik demikian dari saya teman-teman semoga video ini memberikan manfaat untuk teman-teman semuanya selamat menikmati